Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amriya wal mursaim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Azakarabu ala asrafil amriya wal mursaim Amma ba'du fa'ina astagal hadis kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umur muhtasatuhah Wa kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin bin nara Muslimin rahimakullah Alayna wa alaikum di taqwa Allah Wa alamu anna allaha ma'al mutaqin Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu muslimin rahimakullah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk melakukan amal soleh Bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun cuaca hujan Yang sebagian besar dari kita mungkin terasa berat Untuk melangkahkan kakinya ke masjid karena Udur hujan Tetapi dengan kemurahan dari Allah Karunia dan rahmatnya kita bisa hadir untuk istiqomah Dalam peribadatan kepada Allah ta'ala Karena kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'bud robbaka hatta yak tiakal yakin Beribadah itu sampai datang kepada kita kematian Sehingga kalau kita diberi kesempatan Diberi kelonggaran, keluangan Diberi kekuatan Untuk bisa melakukan kebaikan dan amal soleh Kita perbanyak Kita lakukan semata-mata untuk mencari ritu Allah Dan kita mengharap Agar mendapatkan kebaikan-kebaikan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kitab Umdatul Akam Babu Fadlil Fadli Sholatil Jamaah Hadisnya nomor 66 An-Abdillah ibn Umar Dari Abdullah bin Umar Dia berkata Salaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Saya sholat bersama dengan rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Rok ataini kobelad duhri Dua rokaat sebelum sholat duhur Warok ataini bakdaha Dan dua rokaat sesudahnya Warok ataini bakdal jum'ah Dua rokaat sesudah sholat jum'at Warok ataini bakdal maghrib Dan dua rokaat sesudah maghrib Warok ataini bakdal isa Dua rokaat sesudah isa Wafillah din di dalam lafat yang lain Fa'amal maghribu Adapun sholat maghrib Atau waktu maghrib Sesudahnya Wal isa'u dan isa Wal jum'atu dan Wal jum'atu dan sholat jum'at Fafi baytihi Maka berada di rumahnya Maksudnya itu bukan sholat maghrib, isa' dan sholat jum'at di rumah Tapi sholat sun'ahnya Sesudah sholat maghrib Sholat sun'ah dua rokaat di rumah Sesudah sholat isa' Sholat sun'ah dua rokaat di rumah Dan sesudah sholat jum'at Sholat sun'ah dua rokaat di rumah Wafillah din lil bukori Sedangkan di dalam lafat redaksi Pada imam bukori Anna ibna umarokola Bahwasanya ibnu umar berkata Haddasad ni hafzotuh Telah menceritakan kepadaku hafzoh Hafzoh itu adalah Sudara kandungnya ibnu umar Dan hafzoh itu adalah Istrinya Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Ibnu umar ni termasuk Sudara iparnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hafzoh dinikahi oleh Nabi Dalam keadaan janda Dan Itu ditawar-tawarkan oleh Ibnu umar Eh oleh umar bin Khotob Ditawarkan hafzoh itu kepada Usman bin Afan Kepada Abu Bakar Asritik Mereka berdua Tidak memberikan jawaban Sehingga sempat membuat Umar bin Khotob itu Agak tidak enakan hati Dengan abu bakar Dan umar Nah baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melamar Hafzoh Nah kemudian Sesudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ni bertanya Kepada Abu Bakar Dan Usman Kenapa Kamu saya tawari Untuk menikahi anak saya Kamu diam saja Usman pun juga demikian Ditanya Kenapa Engkau diam saja Ketika saya Tawari Anak saya Maka Abu Bakar Dan Usman ini Memberikan jawaban Kalo lah bukan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebut Nama hafzoh Ini saya Tak terima Lamaranmu Jadi Melamarkan Anak itu Boleh Anak perempuan Dilamar-lamarkan Ditawar-tawarkan Itu boleh Itu dilakukan oleh Kupar binotop Itu pun Kepada orang-orang Yang dianggap Bertanggung jawab Dalam menjaga Urusan agamanya Dan dunianya Riwayatnya ini Dari Hafzoh Dari Ibnu Umar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Hafzoh Karena Adalah Beliau Yusolli Sajedhata ini Khovi Fata ini Beliau Melakukan Dua sujud Yang ringan Yang dimaksud Dua sujud Yang ringan Itu adalah Dua rokaat Dua rokaat Sholat Dua rokaat Yang ringan Makanya Sholat itu Juga disebut Dengan istilah Sujud Itu juga Namanya Sholat Sudah sujud Maksudnya Sudah sholat Makanya Di dalam hati sini Menggunakan Lafat redaksi Kana Yusolli Sajedhata ini Khovi Fatah ini Ba'dama Yatlu'ul Fajru Sesudah Fajar itu Muncul Artinya Sesudah Masuk Waktu Sholat Subuh Nabi itu Sholat Di rumahnya Dua rokaat Yang disebut Dengan Rokatayil Fajri Sholat Dua rokaat Fajar Sholat Subuh Sendiri Disebut juga Sholat Fajar Tapi Sholat Sunnah Sebelum Subuh Juga disebut Sholah Sunnah Fajar Karena Waktunya Dilakukan Pada saat Tulu'ul Fajari Waktunya Itu Pada waktu Fajar Sudah Masuk Atau Muncul Wakanat Dan Adalah Beliau Hafsah Itu Saatan Ada Satu Waktu La Ada Kulu Alam Nabi Sallallahu Alih Wasallam Yang Aku Kata Ibnu Umar Yang Aku Tidak Masuk Kepada Nabi Sallallahu Fihah Pada Waktu Itu Saatan Pada Waktu Itu Jadi Ada Waktu Waktu Yang Ibnu Umar Itu Tidak Berani Masuk Ketempatnya Hafsah Walaupun Sudaranya Tidak Berani Masuk Ketempatnya Rasul Allah Sallallahu Ada Waktu Waktu Terentu Yang Beliau Berani Langsung Masuk Ke Rumah Itu Nanti Akan Dijelaskan Kaitannya Di Belakang InsyaAllah Kau Muslimin Rahimah Di Dalam Hadis Ini Kita Dapati Penjelasan Bahwa Ibnu Umar Atau Sudara Iparnya Rasulillah Sallallahu Assalam Itu 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 Sholat Bersama Dengan Rasulullah Bersama Rasulullah Itu Maksudnya Mengikuti Kalau Rasulullah Sholah Sunnah Dua Raka'at Beliau Melakukan Sholah Sunnah Dua Raka'at Tidaklah Yang dimaksud Atau Bukanlah Yang dimaksud Beliau Melakukan Sholah Sunnah Berjamaah Dalam hal Ini Karena Sebagian Itu Ada Yang Mengamalkan Berjamaah Sholat Sunnah Kobliyah Duhur Berjamaah Sholat Duhurnya Berjamaah Kemudian Sholat Bakdiyah Duhurnya Juga Berjamaah Ini Ada Sebagian Dari Sudara-sudara Kita Yang Mengamalkan Itu Saya Pernah Masuk Ke Masjid Ini Sholat Sudah Waktu Duhur Saya Kira Itu Sholat Duhur Sudah Berjamaah Karena Ada Riwayat Sholat Sunnah Sebelum Duhur Empat Rokaat Ada Riwayat Menerangkan Dua Rokaat Itu Berjamaah Saya Pikir Itu Sholat Duhur Ternyata Sesudah Sholat Berjamaah Itu Di Masjid Itu Kemudian Ikomah Kok Dijamaah Ternyata Tidak Dijamaah Itu Adalah Sholat Duhurnya Kemudian Sesudah Sholat Duhur Sholat Sunnah Lagi Dua Rokaat Berjamaah Nah ini Tidaklah yang dimaksud Adis ini demikian Maka Makna Ma'ar Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Mengikuti Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Karena Rasulullah Melakukan Sholat Sunnah Dua Rokaat Sebelum Duhur Kemudian Dua Rokaat Sesudahnya Kemudian Warok Ataini Bakdal Jum'ah Dua Rokaat Sebelum Sholat Dua Rokaat Sesudah Sholat Jum'at Sebagai Riwayat Itu Empat Rokaat Sesudah Sholat Jum'at Yang Dua Rokaat Sesudah Sholat Jum'at Itu Dikerjakan Di Masjid Kemudian Yang Dua Rokaat Itu Dikerjakan Di Rumah Nah Itu Bisa Kita Amalkan Demikian Juga Warok Ataini Bakdal Maghrib Dua Rokaat Sesudah Sholat Maghrib Kemudian Dua Rokaat Sesudah Sholat Esa Nah Disebutkan Di dalam Lafat Yang Lain Fa'ammal Maghribu Wal Isha'u Wal Jum'atu Wal Jumu'atu Fafi Bayti Ada pun Sholat Sunnah Dua Rokaat Sesudah Maghrib Dua Rokaat Sesudah Sholat Isha Dua Rokaat Sesudah Sholat Jum'at Itu Dikerjakan Oleh Rasulillah Sallallahu Alih Wasallam Berada Di Rumahnya Nah Ini semuanya Bisa Kita Amalkan Kecuali Kita Lakukan Di Masjid Karena Habis Sholat Maghrib Ada Pengajian Itu Bisa Kita Lakukan Di Masjid Nanti Kalau Kita Pulang Dulu Karena Ingin Menjalankan Sunnah Sedangkan Rumahnya Jauh Dari Masjid Nanti Ketinggalan Pengajian Kemudian Ilmunya Juga Tertinggal Kenapa Karena Ilmu Itu Lebih Diutamakan Karena Apa Kedudukannya Wajib Tolabul Ilmi Fari Dotun Likulli Muslimin Itu Beda lagi Karena Ada Kudur Ada Kegiatan Kegiatan Maka Boleh Dilakukan Sholat Sunnah Itu Di Dalam Masjid Nah Yang Lebih Utama Afdolus Sholati Ba'dal Faridah Sholatun Lain Paling Ahdolnya Sholat Sesudah Sholat Wajib Itu Sholat Malam Kemudian Sholat Sholat Sunnah Baik Rawatibnya Atau Duhanya Atau Apapun Dari Sholat Sunnah Itu Yang Lebih Utama Itu Dikerjakan Di Dalam Rumah Fasol Di Dalam Hatis Yang Diriwatkan Oleh Imam Bukhari Dan Juga Riwat Riwat Yang Lain Itu Diterangkan Fasol Lu Ayuh Hanas Fi Buyut Ikum Ilal Maktubah Fasol Lu Ayuh Hanas Fi Buyut Ikum Ilal Maktubah Sholat Lah Kalian Wahi Manusia Di Rumah Rumah Kalian Kecuali Sholat Wajib Jadi Diupayakan Sholat Wajibnya Di Masjid Sedangkan Sholat Sunnah Sunnah Itu Di Di Rumah Supaya Di Masjid Mendapatkan Kebaikan Dan Keberkahan Di Rumah Pun Juga Rumah Kita Ada Bagian Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Dan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Meniru Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Allah Demikian Juga Ibn Umar Dan Sahabat Sahabat Nabi Yang Lainnya Yang Mereka Itu Sangat Senang Mereka Sangat Senang Untuk Meniru Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Allah Salaam Sampai Ada Sahabat Itu Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Karena Nabi Memberikan Perintah Sal Mintalah Kamu Apa Yang Kamu Inginkan Madrid Apa Yang Kamu Inginkan Kamu Punya Keinginan Apa Mintalah Ngomong Kepada Saya Kata Nabi Sallallahu Sallam Maka Sahabat Ini Mengatakan Ya Rasulullah Ini Sesungguhnya Aku Ya Rasulullah Ini Uridu Saya Ingin Muro Fa Muro Fa Kotaka Fil Janah Saya Hanya Ingin Supaya Bisa Menjadi Teman Engkau Bisa Menemani Engkau Ya Rasulullah Fil Janah Berada Di Surga Maka Rasulullah Sallam Mengatakan Sal Wa Wairu Dalik Mintalah Selain Itu Kalau Minta Akan Didoakan Rasul Pasti Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Atas Keinginan Keinginannya Jadi Kalau Diberi Kesempatan Minta Apa Saja Akan Diijabai Akan Dituruti Akan Dikabulkan Tetapi Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Ini Malah Mintanya Cuman Bidalika Ya Rasulullah Hanya Itu Saja Ya Rasulullah Saya Minta Supaya Saya Hanya Bisa Berteman Berada Di Sisi Engkau Masuk Kedalam Surga Tidak Ada Yang lain Tidak Ada Ya Rasulullah Cuman Itu Saja Maka Rasulullah Sallam Memberikan Jawaban Yang Jelas Gamblang Fa'a'ini Maka Bantulah Saya Alakas Roti Sujud Supaya Memperbanyak Sujud Yang Dimaksud Dengan Memperbanyak Sujud Itu Adalah Memperbanyak Solat Baik Wajibnya Al-Mafrudo Atau An-Nawafilnya Jadi Baik Yang Wajib Solat Wajib Dilakukan Dengan Berjamaah Ilali Uderin Atau Solat Solat Sunnah Nah Kita Mempelajari Hadis ini Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallam Dan Diamalkan Oleh Ibn Umar Sahabat Nabi Ini Solat Sunnah Solat Sunnah Sebelum Dan Sesudah Duhur Kemudian Solat Sunnah Sebelum Solat Asar Dalam Riwayat Yang Lain Disini Tidak Disebutkan Kemudian Solat Sunnah Sebelum Atau Sesudah Solat Maghrib Jadi Sebelum Solat Maghrib Insya'ah Insya'ah Kalau Mau Silahkan Kalau Tidak Ya Tidak Apa-apa Itu Untuk Solat Sunnah Kebelah Kobliah Maghrib Demikian Juga Kobliah Isha' Dan Yang Menjadi Kebiasaan Rasulullah Ba'dal Isha' Kemudian Sebelum Subuh Ini Bisa Kita Lakukan Bisa Kita Amalkan Dan Ini Harus Kita Upayakan Untuk Kita Penting-pentingkan Karena Ini Adalah Urusan Amal Ibadah Infirodi Bayinana Hubungan Hubungan Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Lebih dari Itu Untuk Menambal Kalau-kalau Solat Wajibnya Kita Ini Ada Kekurangannya Maka Akan Disempurnakan Dengan Solat 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 Nafilah Atau Solat Solat Nawafil Kobliyah Ataupun Bakdiyah Kita Yang Belum Terbiasa Kita Upayakan Untuk Membiasakan Diri Kita Dengar Adhan Kita Sudah Ada Persiapan Kemudian Solat Sunnah Di rumah Kita Dua Rokaat Yang Ringan Kemudian Kita Berangkat Menuju Masjid Atau Kita Datang Ke Masjid Solat Sunnah Taki Atal Masjid Kemudian Solat Sunnah Kobliyah Nah Kalau Kita Misalnya Di Masjid Kalau Ada Orang Yang Solat Sunnah Kobliyah Kemudian Datang Lagi Solat Sunnah Kobliyah Datang Lagi Solat Sunnah Kobliyah Akhirnya Akhirnya Jadi Mu'adin Mau Komat Sungkan Kadang-kadang Ngerti Sik Ngertani Napa Marini Disik Ngerti Rampungi Rumiyin Nanti Nanti Ada Ada Orang Solat Sunnah Di Ikom Mati Berkaitan Dengan Masalah Ini Bapak Ibu Muslimin Rahim Ada Satu Hadis Yang Menerangkan Kalau Misalnya Kita Solat Sedang Solat Sunnah Kemudian Imam Itu Menyuruh Untuk Ikom Maka Solat Sunnah Itu Bisa Kita Batalkan Nah Mu'adin Atau Orang Yang Disuruh Untuk Ikom Itu Tidak Usah Sungkan Sungkan Untuk Melakukan Ikom Ikom Baru Rampung Terus Di Ikom Mati Ini Tidak Setunggal Tidak Dugim Tidak Tidak Kalih Tidak 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 Sekawan Solat Sunnah Akhirnya Dugowo Padahal Waktu Sudah Saatnya Untuk Ikomah Makanya Di dalam Hatice Alain Dikatakan Al-Azan Hakkul Mu'adin Wal-Iqomah Hakkul Imam Adhan Itu Haknya Mu'adin Sedangkan Ikomah Itu Haknya Imam Jadi Kalau Imamnya Menyuruh Untuk Ikomah Ikomah Makanya Rasulullah S.A.W. Bersabda La Solata Indah Ikomah Tisolah Tidak ada Solat Sunnah Pada saat Sudah Ditegakkan Ikomah Jadi Bagi yang Sedang Melakukan Solat Sunnah Kemudian Mendengarkan Nopo Al-Iqomah Maka Solat Sunnahnya Boleh Boleh Untuk Dibatalkan Membatalkan Solat Sunnah Karena Ingin Mendapatkan Keutamaan Bersama Di permulaan Dengan Imam Rawatib Itu Lebih Utama Sehingga Solat Sunnahnya Itu Dibatalkan La Solata Indah Ikomah Solat Lalu Bagaimana Kalau Diteruskan Saja Solatnya Menurut Sebagian Ulama Kalau Sudah Mendengarkan Ikomah Kemudian Dia Sedang Solat Sunnah Pabriyah Atau Tahiyyat Al-Majid Dia Boleh Meneruskannya Tetapi Dia Tidak Mendapatkan Keutamaan Bersama Awal Dengan Imam Dan Nilainya Tidak Sama Dengan Bersama Dengan Imam Ini Kulung Mengikuti Dalilnya La Solata Indah Ikomah Tidak Ada Solat Sunnah Pada Saat Ditegakkan Ikomah Untuk Solat Berjamaah Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Kemudian Kita Juga Dapati Di Dalam Hadis Ini Bagaimana Ibn Umar Itu Ingin Mengetahui Kaifiyah Al-Ibadah Nabi Sallallahu Alhi wasallam Sehingga Beliau itu Masuk Ke rumahnya Nabi Jadi Tanpa Ijin pun Juga Tidak ada Masalah Karena Masih Kerabat Dekat Sudara Ipar Sudara Ipar Nabi Tapi Tetap Mempergunakan Adab Adab Memasuki Rumah Orang Lain Ada Tiga Waktu Yang Ibn Umar Itu Tidak Mau Masuk Ke Rumahnya Nabi Selain Daripada Tiga Waktu Itu Beliau Masuk Ke Rumah Nabi Khusususnya Di Tempatnya Hafsoh Karena Hafsoh Sudara Kandung Ibn Umar Ada Tiga Waktu Yang Beliau Tidak Mau Masuk Yang Disitulah Akhirnya Di dalam Hadis Ini Diterangkan Ibn Umar Itu Bertanya Kepada Hafsoh Bagaimana Solatnya Nabi Di Waktu-waktu Tertentu Yang Disebutkan Tadi Di Dalam Hadis Akhirnya Ceritanya Ini Hafsoh Itu Menjelaskan Tentang Solat-solatnya Nabi Sallallahu Alih Wasallam Jadi Waktu Ibadah Nabi Khususnya Di Waktu Malam Sebelum Subuh Bagaimana Itu Nah Ibn Umar Memahami Ayat Yang Turun Kepada Rasul Allah Sallam Disebutkan Disana Di dalam Al-Quran Itu Supaya meminta izin Kepada kalian Siapa Yaitu budak-budak kalian Kalau itu ada perbudakan Kalau sekarang tidak ada budak Yang ada pembantu Pembantu rumah tangga misalnya Itu supaya minta izin kepada kalian Demikian juga Orang-orang yang mereka itu belum balik Dari kalangan kalian Salah sama rotin Ada tiga kali waktu Yang harus meminta izin Tidak boleh selonang-selonong Masuk ke dalam rumah Tiga waktu itu Adalah min kobeli Sholatil fajeri Salah satunya Sebelum sholat subuh Kemudian Sesudah Sholat Isha Kemudian di siang hari itu Di waktu hajiroh Itu di waktu siang ketika Kita sedang istilahat Waktu siang Sedang mau istilahat Nah sehingga Baik pembantu Atau Anak-anak kita Atau keluarga kita ini Ini Harus minta izin Boleh masuk apa tidak Nah di luar dari tiga waktu ini Tidak ada masalah Ya sekedar adabnya Yang diajarkan oleh Rasulullah Sesuai salam ya kita Kalau masuk rumah Yang adabnya Ketuk pintu Kemudian kita Ucapkan Salam Nah kalau untuk Anak-anak kita Dari tiga waktu ini Ya harus minta izin dulu Meskipun Anak-anak kita Kan kadang-kadang Sebagian kita Yang punya Anak-anak Ini jenengnya pintunya Ini pun di kancing Pun di kancing Karena Merasa jadi anak Orang tua Lagi sedang istilahat Dan tidur Buka mawan Dibuka mawan Kemudian Masuk nyelowonong Tidak memperdulikan Waktu-waktunya Padahal Al-Quran sendiri Mengajarkan Jadi diperintah untuk Minta izin Terlebih dahulu Nah ini adab-adabnya Sehingga Tidak selonang-selonang Belusak-belusuk Tanpa Ada izin Demikian juga kita Kalau mau Memasuki rumah Tetangga kita Kita mau masuk Ke tempat Orang-orang yang kita Akan bersilaturahim Kepada mereka Kita minta izin Adabnya Ketuk pintu Ucapkan salam Satu kali Dua kali Tiga kali Kok tidak ada jawaban Pulang saja Mumpun Belusak-belusuk Nencen di lone Dibaukai Assalamualaikum Tidak ada jawaban Nang pawon Tidak ada pintu belakang Kita diperintah Waktul Buyutamin Abu Wabiha Datangilah rumah-rumah itu Dari pintunya Dari arah depan Kita Kak Serantan Maksudkan sabar Assalamualaikum 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 Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Ketuk pintu Tidak dibuka Akhirnya ke samping Dilihat Assalamualaikum Tidak ada jawaban Ke belakang Omanya dihutari Tidak ada jawaban Padahal adabnya Mengucapkan salam Ketuk pintu Ucapkan salam Tiga kali Kalau tidak ada jawaban Pulang saja Cik sumbongi Menek wongi Tidak gelap Semau Kita tidak boleh Berperasangka buruk Barangkali Di dalam rumah Ada umek-umek Atau di dalam rumah Ada keperluan-keperluan Yang sangat Emergensi sekali Atau di dalam rumah Penghuni rumah itu Tidak berkenan Tidak bermaksud Untuk Berkenan Didatangi Sehingga Memilih jalan Diam Makanya Sunah-sunahnya Adab-adabnya Supaya Kita perhatikan Nah ini Yang tidak punya Adab Atau kurang beradab Ketuk pintu Ucapkan Langsung Lebatan Jowaru Itu namanya Kurang beradab Dan tidak beradab Jadi Kita walaupun Jadi tetangga Dekat Kenal Baik Nanti Ternyata melihat Sesuatu yang Tidak diinginkan Makanya Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Adab-adab Kepada kita Tentang Bertamu Mengunjungi Rumah Tetangga Sudara-sudara kita Sebagaimana Yang Dijelaskan Maka Di dalam Hadis ini Ada Beberapa Kesimpulan Pelajaran Yang pertama Ishtibah Ishtibah Buhal Dihir Rawatib Al Mad Kura Wal Muwa Gobati Aleyha Jadi disunahkan Solat Sunnah Rawatib Yang disebutkan Tadi Di dalam Hadisnya Itu kita Lakukan Secara Tertib Mengiringi Mengiringi Dari Solat Yang Mavrudoh Yaitu Solat Wajib Makanya disebut Solat Sunnah Rawatib Karena Dilakukan Secara Tertib Mengiringi Solat Wajib Ada Kobliyahnya Juga ada Baktyahnya Kobliyah Dan Baktyah Duhur Dan Seterusnya Dan Seterusnya Di dalam Hadis ini Tidak disebutkan Sunnah Rawatib Untuk Solat Asar Tidak disebutkan Di dalam Hadis ini Tapi Di dalam Hadis-hadis yang lain Nanti akan Ditemukan Dalil Bayin Al-Azan Wal-Iqomah Solatun Antara Adan Dan Iqomah Itu ada Solat Sunnah Itu menunjukkan Bakobliyah itu Ada Termasuk Asar Atau Maghrib Dan itu Ada keterangan Tadi sudah Diterangkan Itu Insikta Kalau Solat Maghrib Kalau Mau silahkan Solat Sunnah Sebelum Maghrib Kalau Tidak Ya Tidak Ada Masalah Nah Nanti Kalau Sudah Terdengar Iqomah Iqomah Solata Indah Iqomati Solat Tidak ada Solat Sunnah Pada saat Diikomati Solat Nah Kemudian Di dalam Hadis ini Juga Di bagian Akhir Disebutkan At-Takfifu Fi-Rok At-Tayil Fajri At-Takfifu Fi-Rok At-Tayil Fajri Meringankan Solat Sunnah Fajar Dua Rokat Jadi Tidak Usah Dilama-lamakan Meskipun Keutamaannya Luar biasa Istimewanya Kita Melakukan Solat Sunnah Dua Rokat Fajar Sebelum Subuh Itu Lebih Utama Lebih Baik Daripada Kita Mendapatkan Nilai Dunia Beserta Isinya Sehingga Di dalam Hadis yang Lain Rasulullah Bersabda Rokat At-Tayil Fajri Berikutnya Barangkali Rokat At-Tayil Fajri Dua Rokat Fajar Maksudnya Solat Sunnah Sebelum Subuh Itu Khoirum Minat Dunia Lebih Baik Daripada Dunia Wa Mafiha Dan Apa Saja Yang Ada Pada Dunia Itu Hanya Solat Sunnah Dua Rokat Masya Allah Bagaimana Dengan Solat Wajibnya Solat Sunnah Saja Keutamanya Demikian Makanya Di dalam Hadis Yang lain Rasulullah S.A.M. Juga Mengatakan Seandainya Manusia Mengetahui Pahala Melakukan Mengerjakan Solat Isak Berjamaah Melakukan Solat Subuh Dengan Berjamaah La Atau Huma Nisaya Mereka Pasti Datang Solat Isak Berjamaah Dan Subuh Berjamaah Walau Habuan Walaupun Dengan Merangka Sampai Dikatakan Demikian Ini Semer Pahalani Persoalannya Disebabkan Pahalanya Tidak Ditampakkan Oleh Allah S.W.T. Sengaja Disembunyikan Dan Nanti Akan Diberikan Nanti Di Akhirat Sehingga Banyak Yang Tidak Hadir Untuk Solat Subuh Berjamaah Kenapa Itu adalah Saatun Lazzatun Linaum Saat-saat Yang Melezatkan Mengenakan Untuk Ditidur Untuk Istirahat Sehingga Sebagian Musola Sebagian Masjid Ada Yang Waktu Subuh Di Adhan Adhani Dewi Di Komat Komati Dewi Di Imam Imami Dewi Yod Makmum Makmumi Dewi Dan Ini Saya S.W.T. Kalau Semrub Dewi Ini Sengaja 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Suara Ini Gara Ngantuk 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 Sampai Di Tembang Tembang Barang Di Tembang Tembang Sedulur Ngantuk Dulur Dulur Sampai Dipujani Barang Ngantuk Sholat Monggo Sholat Jamaah Ganjarani Pitulikur Derajat Sampai Di Hunen Ngantuk Ngantuk Masyarakat Kerungu Aku ingin Budak Yang Budak Kerungu Buat Pirang Masyallah Masyallah Ini Budak Kadang Budak Budak Bidak Budak Bidak 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 Tidak Mati Dewi Masyallah Makmumi Dima 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 Masyallah Padahal Kalau Kita mengetahui Pahalanya Masih Bidah Berangkang